Intro Saat ini kan Ibu menjabat sebagai Kepala Observatorium BUSHA Nah, saya ingin tahu seberapa besar dampak dari polusi cahaya pada pengamatan dan riset yang ada di BUSHA saat ini Dampak besar Tetapi sebetulnya tidak lebih besar daripada cuaca ya Artinya sepanjang kita bisa men-secure area di langit yang tetap gelap Selalu banyak yang bisa kita amati ya Jangan deket-deket horizon di atas kota Bandung atau kota Lembang Tapi kan langitnya cukup besar Sebetulnya kita bisa punya hasil pengamatan yang baik Sebetulnya ya cuaca yang lebih sering menjadi kendala Nah, tetapi bahwa polusi cahaya itu ada memang tidak bisa kita pungkiri Dan yang jelas itu kita mesti bisa Apa namanya Berstrategi ya Untuk supaya tidak menjadi lebih buruk lagi begitu Karena ya seperti Vivi tahu juga ya Kalau kita sudah tidak bisa lihat bintang lagi Langkah sedihnya itu kan terputus relasi indera kita ya Dengan seluruh dunia Kecuali bulan Kadang-kadang bulan pun Kalau lagi mendung ya sudah tidak kelihatan apa-apa Tapi mendung itu perkara lain Tapi kalau polusi cahaya Itu ya memang Sesuatu yang rasanya Harusnya bukan astronom saja gitu kan Yang punya kepentingan Polusi cahaya kan mengganggu Makhluk hidup yang nocturnal gitu Mengganggu ritme sirkadian manusia Dan makhluk-makhluk lain yang tidurnya siang Tidurnya malam bekerjanya siang gitu Jadi kualitas hidup itu sebetulnya Tanpa kita sadari banyak dipengaruhi oleh polusi cahaya juga gitu Tapi astronomi mungkin yang bisa jadi guardian ya Karena dia yang merasakan langsung perubahan itu gitu Salah dari sisi penanganan yang saat ini Maksudnya upaya yang sudah dilakukan Bosya Untuk masalah polusi cahaya apa aja Bu? Sudah banyak tetapi dampaknya belum gitu ya Pertama adalah tentu saja memperkenalkan kepada masyarakat Tentang polusi cahaya ini Masyarakat kan jumlahnya makin banyak Populasi bertambah terus gitu ya Jadi kita perkenalkan mungkin pada tahun 80-an Ya sekarang mungkin sudah Ya artinya sudah berbeda ya gaya hidup orang Zaman dulu ya lampu cuma ada lampu rumah, lampu jalan Sekarang billboard besar-besar Artinya yang perlu kita ajak ngobrol itu makin banyak Makin diverse juga kan Nah yang lain tuh adalah Memperkenalkan bahwa polusi cahaya itu termasuk polusi yang sebetulnya paling mudah menanggarnya Yang penting orang mau gitu Misalnya lampu dikasih tudung gitu kan Supaya lebih cahayanya tuh lebih ke bawah Mematikan lampu ketika sudah tidak diperlukan lagi Terutama lampu-lampu yang di luar Kalau billboard gitu kan Emangnya ada gitu yang masih lihat papan ikutan jam Lebih dari jam 11 malam kan enggak juga Nah maka itu Nah jadi itu Seandainya orang diberitahu bahwa Antara untung dan ruginya Itu lebih banyak untung ya ketika Lampu billboard itu dimatikan setelah Jam 10 malam atau jam berapa malam Karena orang sudah enggak Sudah enggak di jalan lagi Begitu kan Hanya minoritas itu pun orang Kalau masih di jalan buru-buru pulang atau apa Sedang tidak jalan-jalan lah gitu Nah dan buat mereka kan Mengurangi biaya listrik ya Jadi itu dampak-dampak yang menurut saya Perlu diperkenalkan kepada masyarakat Nah yang lain tentu saja Menjadikan strategi seperti ini Sebagai strategi yang diterima oleh pemerintah Jadi oke dia bottom up untuk idenya Tetapi perlu dijadikan peraturan daerah Atau apa dimana Penegakannya pun diperlukan Nah jadi Kalau itu sampai bisa Jadi kita sebetulnya sudah Memulai dialog-dialog seperti itu Tetapi perlu Terus begitu Dan pada umumnya orang akan Mudah menerima kalau implementasinya Juga enggak rumit kan Nah itu yang kita perlu 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 dialogkan Adanya strategi Adanya aturan-aturan Yang implementasinya itu Tidak memberatkan Siapapun juga Dan seperti yang tadi saya sampaikan Sebetulnya Polusi cahaya itu Penanganannya relatif mudah Tapi butuh Butuh Apa namanya Keinginan yang Yang sungguh-sungguh dari semua pihak Dan Tidak ada siapapun yang dirugikan Sebetulnya Kalau riset di Bosia Berarti Masih jalan apa aja Yang saat ini Masih dikerjakan Dengan Masalah tadi Ya Untuk riset ya Jadi kita perlu Apa namanya Bersiasat ya Kita SDMnya Enggak terlalu banyak juga Terus jumlah Langit cerah Jumlah malam Dengan langit cerah juga Enggak banyak-banyak sekali Maka kita harus Memanfaatkan Malam-malam tersebut Untuk Untuk optimal pengamatan Nah jadi kita punya pengamatan Punya program yang Ya disebutlah Common program gitu Jadi Teman-teman Pengamat itu Bergantian Mengamati Untuk proyek yang sama Seperti Exoplanet Tetap Tetap diamati Gitu ya Kemudian Okultasi Mova Jadi bintang variable Itu juga diamati Tetapi Teman-teman juga Dipersilahkan Jika punya riset Pribadi Sehingga Apa itu namanya Ya masing-masing Merasakan adanya Stimulasi Untuk Untuk maju Boska sebagai institusi Juga harus maju Tetapi Masing-masing individu Juga Mesti Mesti punya Sesuatu yang Yang Memang menjadi Apa namanya Menjadi minatnya Dan latah hari Jangan lupa Kalau teleskop radio Gimana Bu? Nah kalau teleskop radio Mungkin perlu Tanya Pak Taufik Tetapi Kita Sebetulnya Sedang Sedang Merintis Itu Ada Ada beberapa Teleskop radio Di Kompleks Observatorium Boska Mengamati Hidrogen Di Milky Way Seperti itu Tetapi Sekarang ini Sedang Menjajaki Persiapan Konversi Antena Yang tadinya Untuk telekomunikasi Dulu kan Jangan lupa Antena besar-besar Sekarang kan Sudah pakai Antena kompak Nah Antena yang besar-besar Itu kita Mau coba Konversi Menjadi Antena radio Astronom Itu yang Kalau tidak salah Dengan Yang tidak Kalau tidak salah Itu dengan Indosat Bukan Iya betul Dengan Indosat Jadi stasiun Di Purwakarta Nah jadi Pak Taufik dengan Beberapa Masiswa Mengupayakan itu Dan Dalam Upayanya Kita juga Sudah Mulai Berjejaring Dengan Orang-orang Yang ahli Yang sudah Melakukan Konversi itu Dan juga Yang Yang Akan Memanfaatkan Adanya Extra Antena Di Indonesia Misalnya Di LBI Di Di daerah Asia Pasifik Sini Dan ada Negara-negara Yang sudah berhasil Mengkonversi Di Afrika Di Jepang Di Korea Dan Jadi kita Kerjasama dengan Inggris Jadi Supaya Apa namanya Sambil belajar Bekerja Cepat Prosesnya Program Saintifiknya Juga Semakin Jernih Jadi kita Melakukan Ini kan Harus Sudah punya Bayangan Akan Mengerjakan Saintifik Program Apa Kalau Ini Tentang Kondisi Sekarang Bu Seberapa Besar Efek Dari COVID Terhadap Aktivitas Di Bosya Dua Aspek Barangkali Pertama Dalam Penelitian Kita Sendiri Itu Praktis Tidak Terganggu Karena Teman-teman Memang tinggal Di Kompleks Kalaupun Yang di Luar Kompleks Tinggal Dekat-dekat Sini Dan Boska Itu Jauh Dari Mana-mana Jadi Memang Kita Bersyukur Bahwa Kita Terlindungi Karena Memang Terisolir Dan Kita Jaga Betul Karena Kita Kan Bukan Hanya Berkantor Disini Tapi Kita Tinggal Disini Jadi Saya Pastikan Bawa Boska Teril Terus Jadi Untuk Riset Kita Jadi Banyak Waktu Tetapi Untuk Yang Layanan Untuk Masyarakat Ini Yang Sedih Karena Sejak Maret Kita Tutupkan Kita Tidak Terima Kunjungan Lagi Dan Itu Ya Banyak Orang-orang Yang Sudah Mendaftar Malam Umum Sudah Hampir Penuh Kita Punya Malam Umum Dari April Sama Oktober Sebenarnya Tapi Semua Terpaksa Di Cancel Tapi Itu Untuk Kebaikan Kita Bersama Lain Pihak Kita Jadi Belajar Untuk Lebih Bisa Deliver Dengan Platform Yang Lebih Beragam Begitu Salah Satunya Menggunakan Platform Daring Jadi 13 Sabtu Yang Lalu Kita Bikin Apa itu Namanya Pengamatan Virtual Langit Malam Seperti Malam Umum Tetapi Kita Hadirkan Menggunakan Zoom Dan Youtube Dan Rupanya Sambutan Dari Masyarakat Sangat Baik Jadi Kita Berterima Kasih Sekali Kita Masih Perlu Belajar Di Sana Sini Tapi Paling Tidak Kita Jadi Tahu Kita Bisa Kerjakan Ini Nanti Ketika Kita Sudah Bebas Dari Covid Kita Harap Tidak Lama Lagi Kita Akan Punya Platform Yang Sudah Ada Diversifikasinya Tentu Kita Akan Senang Menerima Kunjungan Lagi Tapi Barangkali Cara Kita Menerima Kunjungan Tidak Bisa Seperti Dulu Sempit Sempitan Di Ruang Multimedia Yang Mungkin Kita Harus Pastikan Semua Tetap Aman Kita Juga Bisa Kunjungi Sekolah Sekolah Sekarang Lewat Daring Juga Membuat Pelatihan Untuk Guru Dan Teman Teman Lain Yang Mungkin Fasilitator Pendidikan Dengan Cara Daring Jadi Sebetulnya Kita Merangkul Lebih Banyak Orang Dengan Cara Ini Tapi Kita Perlu Juga Mengingat Tidak Semua Area Di Indonesia Ini Ada Fasilitas Internet Komputer Listrik Dan Hal-hal Yang Buat Kita Ini Sudah Serba Ada Jadi Kita Harus Memikirkan Cara Yang Lain Jadi Belajar Jarak Jauh Yang Masih Menggunakan Post Itu Tetap Harus Kita Perhatikan Dan Bekerjasama Misalnya Dengan Perguruan Tinggi Di tempat Lain Yang Bisa Jadi Mitra Kita Di lokasi Sana Itu Kita Kita Jajagi Jadi Jangan Sampai COVID Dan Apapun Juga Yang Memutuskan Komunikasi Kita Membuat Orang Jadi Tidak Bisa Belajar Astronomi Bicara Tentang Kebanggaan Negara Kan Sekarang Lagi Dibangun Observatorium Nasional Nah Yang Saya Ingin Tahu Sebenarnya Ada Karena Kalau tidak salah Observatorium Nasional Ini Ada Kerjasama Juga Dengan ITB Nah Itu Ada Bagaimana Bentuk Kerjasamanya Kalau boleh Tahu Apakah Sudah Ada Yang Saya Tertarik Itu Mungkin Tidak Mahasiswa Astronomi Di ITB Punya Alokasi Waktu Yang Tertentu Untuk Mereka Bisa Mengamat Di Sana Proyek Observatorium Nasional Ini Kita Kasih Nama Sementara Observatorium Nasional Namun Dikasih Apa Namanya Nanti Kan Kita Belum Apa Namanya Belum Tahu Tetapi Observatorium Itu Adalah Fasilitas Astronomi Modern Yang Lebih Modern Daripada Observatorium Bosch Maksudnya Begitu Yang Kita Di ITB Ini Sudah Lama Sekali Cita-citakan Nah Jadi Kita Yang Yang Apa Namanya Mempelajari Katakan Keperluan Tersebut Mencoba Memikirkan Peralatan Seperti Apa Teleskop Seperti Apa Yang Kira-kira Bisa Membuat Kita Bermain Dengan Peran Yang Lebih Di Kancah Internasional Begitu Apa Bisa Banyak Sekali Teleskop Yang Besar Kebanyakan Survei Habis Itu Data Datang Tapi Untuk Follow Up Itu Perlu Teleskop Time Yang Sangat Kompetitif Nah Kalau Kita Punya Teleskop Yang Tidak Terlalu Besar Tetapi Teleskop Timenya Terjamin Begitu Untuk Kita Mungkin Kita Bisa Kejar Banyak Nah Jadi Itu Yang Waktu Itu Kita Cita Citakan Teman Teman Survei 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 Satelit Tentang Cloud Coverage Dan Sebagainya Dan Ada Beberapa Tempat Yang Kemudian Didatangi Langsung Untuk Lihat Tempatnya Gimana Salah Satunya Di Daerah Kapupaten Kupang Di Pulau Timor Jadi Ketika Sudah Mulai Punya Bentuk Cita-cita Tadi Itu Disusun Sebagai Proposal Proposal Itu Kami Apa Itu Namanya Release Begitu Karena Biaranya Besar Kita Juga Asronomi Punya Uang Dari Mana Tapi Paling Tidak Kita Mesti Punya 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 Visi Dulu Kedepannya Ini Asronomi Indonesia Mau Dibawa Kemana Jadi Proposal Itu Kita Kita Buka Ke Masyarakat Ketika Bosa Merayakan Ulang tahun Ke 90 Tahun 2013 Nah Dengan itu Banyak Kemudian Orang Dengar Bahwa Oh Asronomi ITB Ya Udah Kita Coba Kerjasama Karena Itu Lagi-lagi Itu kan Kalau Misalnya Bikin Sesuatu Yang Fasilitas Sebesar Itu Sayang Kalau Hanya Dipakai ITB Jadi Baik Untuk Itu Dipakai Dengan Dengan Apa Namanya Peruntukan Yang Lebih Luas Masyarakat Sains Yang Lebih Luas Kita Ngobrol Dengan Teman-teman Lapan Perguruan Tinggi Lain Lipi Segala Macam Gitu Kemudian Lapan Menyambut Baik Dan Kebetulan Lapan Juga Yang Di Undang-Undang Keantariksaan Jadi Mesti Bikin Semacam Rancangan Kerja Renstra Atau Apalah Gitu Rancangan Observatorium Ini Ternyata Bisa Cocok Dengan Itu Sehingga Lapan Yang Kemudian Menjalankan Administrasi Pendirian Observatorium Itu Jadi Jelas Boska Maaf ITB Bukan Bekerja sama Tetapi Memang Punya Andil besar Karena Yang Katakan Memang Menepurkan Cita-cita Tersebut Jadi Yang Yang Kemudian Berlanjut Adalah Hal-hal Yang Formal Gitu Kan Itu Ada MOU nya Jadi Observatorium Nasional Itu Sesuatu Kepanitiaan Ada Lapan Ada ITB Ada Universitas Nusa Cendana Yang di Kupang Ada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten Kupang Itu Lima Partai Kemudian Ada turunannya TKS Untuk Detail Hal-hal Yang perlu Dikerjakan Kira-kira Ada Program Apa Aja Mungkin Pertanyaan Pertama Yang Saya ingin Tanyakan Tentang Itu Visi Misi Bosya Untuk Satu Abad Kedepan Seperti Apa Atau Paling Tidak Untuk Satu Dekade Kedepan Dari Gimana Itu Observatory Boska Sudah Jelas Institusi Astronomi Yang Paling Senior Paling Senior Sangat Senior Satu Abad Tetapi Bukan Hanya Itu Dia Juga Berdampingan Dengan Program Studi Astronomi Dan KK Astronomi Yang Menciptakan Astronom Astronom Muda Jadi Afiliasi Antara Program Studi KK Astronomi Dan Observatory Ini Trio Di dalam ITB Jadi Dia Tidak Bisa Hanya Senior Saja Tapi Dia juga Yang Mesti Mumpuni Hanya Saja Bagaimana Caranya Supaya Itu Bisa Itu Keinginannya Keinginannya Gimana Caranya Terus Kami Sudah Banyak Berdialog Tentang Itu Boska Itu Akan Kemana Kedepannya Sudah Ada Observatory Bermunculan Di Indonesia Universitas Besar Besar Sudah Punya Observatory Sendiri Dan Punya Program Boska Terus Mau Ngapain Salah Satu Yang Penting Untuk Dipikirkan Adalah Semua Observatory Di Dunia Itu Punya Apa Itu Namanya Puan Dimana Dia Itu Pada Masa Tertentu Kontribusinya Paling Tinggi Apa Misalnya Sebut Aja Dengan Waktu Muncul Observatory Yang Lain Observatory Yang Lama Ini Terus Ngapain Observatory Paris Wilson Yang Bikin Kita Tahu Bola Semesta Mengembang One day Ada Yang Lebih Itu Lagi Nah Tetapi Itu Tadi Karena Kita Punya Program Studi Astronomi Produk Astronomi Harus Selalu Punya Tempat Bekerja Jadi Observatory Boska Mesti Pandai Melihat Kedepan Dia Harus Tahu Posisinya Nanti Akan Terus Berfungsi Kalau Dia Menjalankan Apa Kalau Misalnya Nanti Sudah Teropong Besar Kita Sudah Jadi Anggota Konsorsium Dimana Kita Masih Bisa Tentu Mengamat Di Observatory Boska Tapi Untuk Sains Yang Di Garis Depan Apa Yang Kita Perlukan Yang Kita Perlukan Adalah Kemampuan Kita Untuk Ikutan Menghandle Big data Dari Observatory Yang Besar Kalau Kita Anggota Konsorsium Sana Sini Terus Datanya Mau Taruh Dimana Kita Punya Teropong Yang Besar Di Timur Datanya Mau Taruh Dimana Itu Kan Semua Harus Dipikirkan Jadi Boska Harus Menjadi Tempat Yang Bisa Handle Pipeline Manage Data Yang Besar Itu Dan Menjadikan Itu Science Kita Akan Punya Infrastruktur Yang Kalau Kita Mesti Investasi Kita Investasi Di Sektor Itu Investasi Itu Bukan Cuman Infrastruktur Itu SDM Cukup Besar Anggota Astronomi Ini Yang Akan Handle Big data Dan Begitu Kita Ngomong Big data Kita Ngomong Sistem Komputer Itu Yang Memanfaatkan Banyak Gak Cuman Astronomi Keahlian Itu Diperlukan Oleh Semua Nanti Akan Ada Keperluan Geodesi Geologi Segala Macem Itu Climate Change Kita Akan Main Peran Besar Besar Sekali Begitu Jadi Itu Menurut Saya Yang Harus Kita Pilah Agar Agar Jernih Nanti Peran Observatorium Artinya Harus Tetap Berperan Seperti Tadi Saya Bilang Tapi Harus Mendefinisikan Peran Yang Baru Itu Kita Gak Bisa Seperti Dulu Mau Begitu Dunianya Udah Berbeda Seperti Bintang Ganda Orang Beralih Dari Visual Keluar ke Plat Fotografi Plat Fotografi Udah Gak Lagi Pake CCD Sekarang Bintang Ganda Sudah Lama Gak Diamati Orang Sampai Orang Dapet Colliding Neutron Star Colliding Closed Binary Rame Lagi Binary Stars Tapi Bukan Bukan Dengan Cara Mengamati Yang Sama Menggunakan Cara Yang Lain Untuk Mengamatinya Jadi Itu Maksudnya Jadi Kita Perlu Tahu Juga Di Luar Orang Mengerjakan Apa Dengan Cara Bagaimana Dan Kita Mesti Mesti Apa Namanya Cari Atau Bahkan Bikin Tempat Dimana Selalu Punya Peran Itu Menarik Banget Bu Tapi Untuk Yang Terdekat Dulu 2023 Tinggal Tiga Tahun Lagi Kira Ada Rencana Apa Untuk Program 100 Tahun Observatory Bosch Ya Itu Ada Program Yang Sifatnya Perayaan Ada Program Yang Sifatnya Establish Sesuatu Yang Untuk Establish Sesuatu Itu Tadi Harapan Saya Kita Sudah Akan Punya Misi Baru Observatory Bosch Itu Apa Itu Tadi Kalau Misalnya Teman-teman Sepakat Kita Perbesar Kemampuan Kita Untuk Handle Big Data Astronomy Jadi Dia Menjadi Powerhouse Untuk Astronomical Data Management Analysis Jadi Sains Digodok Di Sini Teropong Bisa Ada Dimana Nah Kedua Adalah Sudah Meletakkan Tadi Paling Tidak Aturan Aturan Yang Tadi Proteksi Langit Gelap Bosch Itu Sudah Harus Jadi Yang Paling Depan Yang Dia Observatory Paling Tua Dia Ngalami Urban Changes Begitu Kalau Nanti Kita Mau Teropong Yang Ada Di Timur Itu Panjang Umurnya Kita Harus Terapkan Itu Dari Awal Jadi Inginnya Aturan Proteksi Cahaya Proteksi Frekuensi Komunikasi Supaya Radio Antena Kita Tidak Kena Interferensi Dari Sana Sini Itu Sudah In Place Kalau Sudah Diratifikasi Itu Ya Syukur Alhamdulillah Tapi Palingnya Dari Sekarang Kita Sudah Mulai Harus Lobby Kepada Siapa Kita Lobby Sudah Ada Riset Pendahuluan Yang Cukup Banyak Tentang Hitung-hitungan Artinya Kuantitatif Polusi Cahaya Itu Datangnya Dari Mana Saja Jadi Riset Tentang Demografi Bandung Dan Lembang Kota Besar Yang Lain Dan Kalau Masyarakat Terutama Yang Bukan Di Urban Itu Ikut Mematuhi Aturan Proteksi Langit Gelap Ini Kita Harus Pikirkan Insentif Apa Insentif Ekonominya Bukannya Terus Observatorium Terus Bagi Uang Gitu Enggak Tapi Mereka Menjadi Lebih Baik Apa Misalnya Peran Observatorium Pada Pendidikan Daerah Sekitarnya Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Kesesuaian Dengan Proteksi Bumi Itu Semua Memang Bukan Astronominya Yang Harus Terus Terjun Langsung Tapi Paling Tidak Kita Yang Menyuarakan Itu Kita Yang Membantu Menyusunkan Strategi Misalnya Jadi Itu Yang Harapan Saya Ketika Boska Merayakan Ulang Tahun Ke 100 Itu Jernih Selain Daripada Itu Hal Yang Sifatnya Kebetulan Yaitu Kita Akan Ada Gerana Matahari Total Tahun 2023 Nah Ini Saya Tanya Balik Gimana Kalau Kita Bikin 2023 Menjadi Tahun Astronomi Indonesia Boleh Aja Itu Menarik Sebenarnya Jadi Kalau Tahun 2009 Kita Punya Tahun Astronomi Internasional Gak Ada Salahnya Juga Momen Bersejarah Dari Busya Itu Didirikan Bisa Dijadikan Mungkin Tonggak Awal Atau Gimana Untuk Tahun Astronomi Indonesia Tapi Harus Ada Resolusi Yang Kita Angkat Bukan Hanya Boskanya Saja Tapi Astronominya Langitnya Langit Kita Bersama Yang Harus Kita Angkat Itu Bisa Jadi Tema Langit Kita Bersama Dan Astro Turism Sesuatu Yang Tadi Ada Sisi Insentif Ekonomi Kalau Kita Protek Langitnya Orang Akan Datang Kesana Untuk Lihat Langit Tersebut Langitnya Terproteksi Dan Daerah Itu Mendapatkan Keuntungan Ekonomi Tapi Tahu Bahwa Kalau Mau Jadi Daerah Yang Di Desinate Sebagai Daerah Astro Turism Mereka Gak Bisa Bangun Hotel Yang Piar Gitu Nah Itu Itu Kan Ada Ada Dialog Yang Kita Bisa Mulai Kalau Orang Di Kota Besar Mungkin Gak Ini Tapi Mereka Yang Masih Menunggu Kesempatan Untuk Maju Di Daerah Daerah Kan Bayangan Mereka Tentang Yang Namanya Maju Itu Apa Definisi Maju Itu Apa Wah Punya Itu Di Kota Terang Benderang Nah Itu Yang Harus Kita Coba Coba Perbaiki Orang Itu Bisa Punya Kualitas Hidup Yang Baik Tanpa Harus Biar Terang Benderang Mal Gede Gede Dimana Bukan Begitu Gerhana Matahari Total Juga Menarik Untuk Menjadi Momentum Bagi Indonesia Dan Itu Mungkin Bisa Dimulai Dari Sekarang Harus Mulai Dari Sekarang Karena Itu Yang Mungkin Saya Pernah Obrolin Juga Itu Sebagian Besar Jalurnya Di Atas Laut Terbuka Betul Nah Kita Seberapa Kuat Dari Sisi Kalau Di Darat Orang Mungkin Kayak Waktu Mau Di Poso Itu Kan Bikin Acara Di Sana Sini Kalau Di Laut Mau Bikin Acara Dimana Ya Kan Jadi Dari Sekarang Kita Ngobrol Sama Teman Teman Maritim Atau Apa Akan Ada Titik Dengan Kapal Kapal Besar Dimana Masyarakat Bisa Lihat Ada Yang Riset Yang Mau Lihat Sebagai Anggota Masyarakat Bisa Tapi Kan Itu Harus Di Atur Lebih Detail Dan Lebih Awal Daripada Tahun 2016 Kalau Nanti Kapal Kapal Pesiar Dari Luar Negeri Datang Kapal Pesiar Sepertinya Sudah Punya Planning Juga Bu Sebelum Covid Pasti Tapi Maksud saya Peran Indonesia Apa Jangan Jangan Sampai Kita Jadi Cuma Nerima Tamu Aja Kita Nggak Bisa Ngapain Karena Mahal Menjadi Sangat Jauh Lebih Mahal Logistiknya Ketika Kita Harus Ngamat Di Laut Terima Kasih Semuanya Sudah Nonton Astro Wicara Bersama Langit Selatan Hari Ini Jangan Lupa Centang Like Subscribe Dan Lonceng Notifikasi Buat Kamu-kamu Yang Tertarik Dengan Astronomi Kunjungi Kami Di Langit Selatan .com Kamusastra.com Dan Ikuti Kami Di Social Media Facebook Twitter Dan Instagram Sampai Jumpa